Hai guys, welcome back to Miracle Channel Kali ini gue bakalan bahas tutorial ngedit video pake aplikasi KineMaster KineMaster ini ada di Android dan ada juga di IOS Nah, gue bakalan kasih tunjuk ke kalian gimana cara gue ngedit mini vlog di aplikasi KineMaster Pastinya caranya gampang banget, makanya ikutin dari awal video sampai akhir video, oke? Pertama, kalian buka dulu app-nya, of course Terus klik icon yang di tengah, yang ada tanda plus Pilih, apa namanya, framenya mau ukuran berapa Gue 16 banding 9, karena gue mau bikin lightscape yang buat ukuran Youtube gitu Terus kalian pilih aja videonya Disini gue pake 3 footage, yang nanti akan gue potong-potong juga Nah, ini kan dia masih portrait Nah, kalian rotate biar ngikutin ke framenya Itu muncul menu ini, ketika kalian klik videonya, dia akan langsung muncul gitu Video yang di bawah ini yang warna kuning Nah, disini gue juga matiin semua audionya, karena gue bakalan pake back sound, pake lagu gitu Ada di bagian yang mixer, terus yang paling kiri atas Tadi udah matiin sound, selanjutnya gue mau pakein filter ke videonya Sama aja caranya, klik videonya, terus pilih yang menu filter Nah, disini ada beberapa filter yang bisa dipake guys Nah, kalian bisa cobain satu persatu, apply ke video kalian ya Dari yang basic, cold, vivid, dan lain-lain Nah, ini ya kira-kira bentukannya Jadi warnanya bener-bener beragam Dan kalian bisa pilih sesuai selera kalian Videonya mau dibawa kemana Arah warna gambarnya gitu ya Di video ini gue pakenya yang vivid, V04 Kenapa? Karena gue pengen video gue itu warnanya high saturation gitu Dan kalian bisa adjust juga filternya mau berapa persen ya Disini gue pake 80% Setelah pake filter, gue edit lagi di menu adjustment Sama aja ya, kalian klik videonya, terus ada menu ini Nah, disini kalian bisa set secara manual Brightness-nya berapa, kontrasnya berapa, saturation, vibrance ya Temperature-nya juga berapa, mau kuning kah atau mau lebih ke biru kah gitu Disini gue lebih ke kuning dikit aja satu gitu ya Highlights-nya juga kalian bisa atur Shadows-nya juga gue kayaknya mau agak ya terang gitu Jadi shadows-nya gue naikin, gue bikin plus Terus ada gamma, ada lift, ada huu Kalian bisa cobain sendiri ya Eksperimen yang lebih cocok ke video kalian tuh yang gimana gitu Nah, gue lagi pengen warna yang cerah-cerah begini Dan yang highlights-nya minus Jadilah begini hasilnya Next, my favorite part yaitu milih lagu Kalian klik audio, terus disini ada beberapa audio ya Yang udah gue download, kalian bisa download di menu yang kayak toko itu di atas kanan Terus kalian pilih aja Nah, ini gue lagi dengerin lagunya apakah cocok sama footage gue Akhirnya gue pilih yang elegance ini Selanjutnya gue mau motong-motongin video gue Untuk motong ada di menu trim atau split Sama juga ya, klik videonya Terus pencet icon yang ada gunting itu Nah, disini kalian bisa gunting dari tengah Atau dari depan gitu ya Dari tengah ada menunya nanti yang Nih, yang nomor tiga Split at playhead Atau kalau kalian mau langsung Dislide gitu pake jari Dari yang kuning-kuning ini bisa juga Jadi gak mesti dari yang menu trim atau split Nah, ini udah jadi Udah gue potongin semuanya sesuai yang gue pengen Sekarang adalah gue Mindah-mindahin Potongannya Nih, yang dari depan gue mindahin ke belakang Caranya adalah Klik aja videonya Long press Terus yaudah, gerakin ke mana yang kalian pengen Nah, kenapa gue melakukan hal ini Karena ini kan video mini vlog Estetik ala-ala gitu kan Jadi, biar gak monoton Yaudah gue potong-potong Terus gue acakin urutannya gitu Nah, ini fitur favorit gue juga Namanya pan and zoom Jadi kalian bisa bikin video kalian lebih dramatis Start position-nya gue yang biasa gitu ya End position-nya gue zoom in video gue Biar nanti hasilnya jadi kayak Di zoom pelan-pelan gitu Nih, liat deh Tuh, ya kan Kayak dramatis gimana gitu Untuk intronya gue juga pake pan and zoom Sama gue zoom in juga Dan gue arahin ke Yang si bayi itu Biar jadi kayak Lucu gitu ya intronya Ya kan Ada bayi disana Eh, adek bayi Sekarang gue mau pilih transisinya Disini ada beberapa pilihan ya Again, ini juga kalian bisa download Dan masih banyak ya Di shop-nya Kalian klik aja yang Icon toko di atas kanan itu Nah, ini gue lagi milih-milih aja sih Mana yang cocok ya Buat dijadiin transisi di intro Menuju isinya gitu kan Nah, ya Gini lah gue Kalo lagi ngedit video tuh Bingung gitu ya Yang mana yang paling pas Yang paling cocok Milih begini juga Kayak lama banget guys Gak apa-apa Yang penting nanti hasilnya Bagus Ya kan Astaga gue sampe lupa Jadi kalo mau bikin transition itu Klik aja yang ada tanda plus Di antara dua video Nah, langsung muncul deh Transition Gitu ya caranya Selanjutnya Tambahin font Ada di menu layer Yang sebelah kiri Gambar bulatan itu Terus pilih text Nah, tinggal kalian ketik aja Mau bikin text apa Disini gue bikin Thank you for watching Karena textnya gue taro Di video outro Di video akhir gitu ya Nah, ini masih basic banget ya Jenis fontnya Begini doang Nah, kalian bisa ganti tuh Nah, klik aja Terus ada font Nah, udah Ada banyak banget pilihan Yang bisa kalian download Nah, disini nih Ada sans serif Serif display Handwriting Korean, Japanese Dan masih banyak lagi Download aja Yang menurut kalian menarik gitu guys Setelah mencari-cari Akhirnya gue memutuskan Memakai font Bodoni Moda Black ini Nah, jadi bentukannya begini Terus kalian bisa setting ya Kalian bisa adjust Mau warna apa Ya kan Ini gue coba abu-abu Tapi jelek Jadi kayaknya Bagusan putih Tapi gak terlalu putih gitu Opacity-nya juga bisa Kalian Atur Terus Kalian bisa atur In atau Out animation-nya Nah, disini gue In-nya pake pop Gini Terus bisa Diganti juga Mau berapa detik Dua detik Biar lebih lama Nge-popnya Ya, ini gue udah selesai Ngedit Sebelumnya gue review dulu Dari awal sampai habis Baru gue export Tombolnya ada di sebelah kanan atas Nah, ini kalian bisa pilih Low quality Atau ke high quality Gue di tengah-tengah aja In between Biar video ukurannya Gak terlalu gede Gak terlalu Jelek juga Pecah-pecah gitu ya Terus baru kalian pilih export Udah deh tinggal Tunggu dia loading Exporting-nya sebentar kok Gak lama Gak terlalu gede Nah, itu tadi cara gue Ngedit video di KineMaster Mungkin gue cuma Ngasih tau Tutorial sedikit Nah, nanti kalian Explore sendiri Dengan cara kalian Dengan gaya kalian Dan semoga Penjelasan gue itu Bisa dipahami Dan selamat mencoba Untuk ngedit video See you on My next video Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax